Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi Hari ini aku mau bikin sambal matah ikan layang Langsung aja kita siapin bahan-bahannya Jadi bahan-bahannya yang aku pakai sederhana banget ya Pakai bawang merah, sereh, cabai, rawit, dan garam Juga pakai terasi udang, ntar dibakar sebentar Dan pakai jeruk limau Jeruk limau ini jeruk yang untuk nyambel tuh ya Jeruk kecil seperti ini Kalau nggak ada bisa di skip pakai aja daun jeruk Nah sekarang yang ada di piring ini Aku akan iris tipis atau tebal sesuai yang kita mau Nah ini aku udah iris-iris Dan seperti bisa dilihat ya Ini serehnya aku nggak pakai semuanya Aku pakai mostly sebagian besar yang di bawahnya aja Terus aku lebih cincang kecil-kecil seperti ini Kalau bawang merahnya aku iris biasa Tapi serehnya aku agak cacah Aku agak cincang kecil-kecil kayak gitu Dan ini juga udah diiris Aku udah siapin dan udah bakar juga Terasi dan Terasinya ya Tadi dibakar sebentar aja Di atas api kayak gitu Api kompor aja Ini tadi terasi yang satu bungkus kecil itu Aku nggak pakai semuanya Aku pakai hampir setengahnya Ada yang suka terasi bisa dibanyakin Tapi kalau terasi itu terlalu banyak menurutku juga nggak Enak dia terlalu dominan ya Ini diaduk seperti ini Terus aku juga udah siapin jeruk limunya Dipotong dan aku buang bijinya Ini kalau aku bikin ya Buat sehari-hari gitu Ini cuma diaduk gini Kasih garam dan ini Kasih jeruk limung udah For the purpose of the video Aku akan bejek juga Ya Biar nggak pedas ini Tangan ku udah dicuci bersih Ini biar dia nggak pedas Nggak usah terlalu berlebihan juga Diremasnya Biar dia lepas-lepas kayak gitu Si doang merahnya itu ketika disampai aja ya remasnya itu Supaya dilepas-lepas kayak gini Nih Nah jadi Rata ngasih Satuan-satuan gitu ya Tambahkan ini juga nggak semuanya Jadi Aku tambahkan Garam dan terasi yang udah dibakar ini Secukupnya dulu Kalau kurang Selalu bisa ditambah Nah aduk rata lagi Tidak usah terlalu diremas Atau gimana Sampai aja Supaya dia tercampur Wangi terasi Nah Ini harusnya Kalau di Bali ya Udah seperti ini Tinggal dikasih Perasan jeruk limung Karena aku nggak kuat Bawang-bawangnya terlalu keras Jadi aku minyaknya Aku panaskan Di note ya teman-teman Memasak itu bebas Jadi kalian bisa pilih Yang kalian suka Benar-benar panas Disiram begitu saja Tidak usah terlalu banyak Nah disini dia Agak layu tuh Si bawangnya Nggak begitu kuat Nah Aromanya itu loh Aromanya nggak begitu kuat Nah ini yang aku suka Lanjut Pakai jeruk limungnya Ini kalau nggak ada jeruk limung Tadi itu Waktu kita iris-iris Semua itu Pakailah daun jeruk Batangnya itu Yang tengahnya itu Tulangnya itu dibuang Nah Itu dia jadi aroma juga Terus digunting Tipis-tipis Kayak gitu ya Ini aku pas punya limung Wangi limung tuh Emang seger banget loh Mudah deh Sesederhana ini Untuk pendampingnya Aku pakai disini Ikan layang Ini aku mau goreng dulu Udah dicuci Udah bersih ya Udah diilangin insangnya Putih udah dibersihin Dan ini gampang banget Aku hanya pakai Garam Dan Kunyit bubuk Garam dan kunyit bubuk Aku kira-kira aja ya Ini kan 4-4 ekor ya Jadi sekitar 1 sendok teh Dan 1 sendok teh Perbandingannya Mau isi Di balur sementar ya Balur sedikit seperti ini Bisa ditambahin sedikit air Nah Seperti ini Aku ganti ya Wadahnya agak besar Biar kelihatan jelas Oke Sesudah beberapa menit ya Aku diamkan Sekarang aku tiriskan Ke piring lain Terus aku mau balur Dengan Tepung maizena Ini maizena opsional ya Jadi dia menurut aku Lebih Mantap Ketika digoreng Tapi ini tidak harus Ini sebenernya udah bisa digoreng Begitu saja ya Seperti ini aja Tipis-tipis Sedikit aja Hasil ke balur Balik sampingnya juga deh Kedua sisinya Ini aku panaskan Minyak goreng Secukupnya aja Aku gak Banyak-banyak Gak berlebihan ya Tunggu panas Ini pake Maizena Menurut aku Dia Agak Lebih Keriuknya tuh Lebih enak Menurut aku ya Tapi Bebas Bebas Sesuai selera Tanpa maizena pun Tadi cuman garam Amat Kunyit aja Jadi Nah Ini aku pake Kayak ginian Temen-temen Dapurku kan kecil ya Jadi biar gak Nyiprat-nyiprat Aku pake ini Ini tutupan Buat Gak kecipratan minyak Ini sangat Ngebantu banget ya Pake Tutupan Seperti ini Jadi Kalau dapurnya kecil Dia gak terlalu Nyiprat Kemana-mana Kayak gitu Kalau udah Bila perlu Dan dia nih Transparan Jadi bisa dilihat Kalau udah perlu Dibalik Tinggal diangkat Sebentar balik ya Temen dapur Dina Ada dari Berbagai daerah Kalian Nonton dapur Dina Dari daerah mana Bisa tulis Di kolom komentar ya Aku akan Sapa kalian Di videoku Yang selanjutnya Hari ini Aku mau Menyapa Devi dari Magelang Heni Krosidah Di Purwodadi Dan Yuli Dari Bandung Terima kasih Ini udah Beberapa menit ya Digoreng Dibolak-balik Sesekali aja Sesudah matang Angkat Dan Saji kan Aku suka goreng Ikan layang Itu agak kering ya Makanya itu juga Tujuannya Aku pake Maizena Tadi Dan Ini yang untuk Cipratan Menjaga cipratan Minyak itu Sangat Membantu Dapur Dapur Biasanya Kalo masak Di lantai Langsung Banyak cipratan Minyak Tapi Pake tutupan Minyak Ini sangat Reduce Sangat Berkurang Sambal matah Udah jadi Aku bikin Pake ikan layang Sambal matah Ikan layang Cobain ya Sambalnya Cabai rawitnya Bisa dibanyakin Sesuai selera Aku suka Sambal Tapi aku gak berani Kalo terlalu Pedas Ya Bisa Matah Kerupuk Aja Mantap Sekali Resep ini Harus dicoba Temen-temen Kodanya Resep ini Hashtag Dapur Teman Dina Di Instagram Atau Tag Langsung Dapur Dina Makasih Dina 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 Dina